Bisnis kuliner itu bisnis yang gurih banget, selain kulinernya gurih dan bisnisnya gurih. Kenapa bisnis kuliner itu gurih? Yang pertama alasannya adalah karena ada dukungan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Statement beliau adalah beliau mengatakan seperti ini. Kalau ingin bersaing dengan industri canggih, kita akan kalah dengan Jerman dan Cina, mungkin dan juga Amerika. Tapi di bidang ekonomi kreatif, besar peluangnya dan kita akan jadi pemenang. Artinya disini Presiden Republik Indonesia sudah mengarahkan Indonesia untuk memiliki sebuah positioning, yaitu ekonomi kreatif. Nah, di dalam ekonomi kreatif ini yang juga saya baru tahu, ternyata kuliner itu ada di dalam ekonomi kreatif. Yang selama ini kita tahu ekonomi kreatif itu mungkin disini disebutkan ada arsitek, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, film animasi video, fotografi, kriak, musik, fashion. Nah, termasuk sebetulnya kuliner itu adalah salah satu subsektor atau subkategori di dalam ekonomi kreatif. Nah, yang lebih menarik lagi adalah, di dalam ekonomi kreatif ini yang didukung dan di-blow up habis-habisan oleh pemerintah, kuliner ini menduduki subsektor pertama yang kuenya paling besar. Seberapa besar? Yaitu sekitar Rp380 triliun setahun. Bayangkan ya, kuliner itu pasarnya Rp380 triliun per tahun. Itu data yang saya dapatkan dari badan ekonomi kreatif tahun 2016. Mungkin ini tahun 2020, mungkin lebih membesar lagi. Nah, tapi yang jadi masalah adalah setelah itu adalah pemainnya juga banyak. Karena kuenya besar, maka pemainnya juga banyak. Nah, data yang saya juga dapatkan dari badan ekonomi kreatif, ada sekitar Rp5.550.000 pemain kuliner. Jadi, kalau Anda hari ini mau buka bisnis kuliner, artinya Anda bersaing dengan Rp5.550.000 kompetitor di sana. Nah, ini yang juga tantangan. Kuenya besar, maka pemainnya juga besar. Nah, ada beberapa tantangan-tantangan yang sudah saya petakan ketika bisnis pemula itu ingin masuk ke sektor kuliner. Yang pertama, gimana sih cara menarik pelanggan baru? Dan bagaimana berkompetisi dengan Rp5.550.000 kompetitor itu? Yang kedua adalah memilih lokasi yang pas. Karena bisnis yang sudah gede saja, pilih lokasi bisa salah. Apalagi orang, apalagi pebisnis yang masih pemula. Yang ketiga adalah ketika sudah mulai membesar, bagaimana cara membentuk timnya? Karena nggak mungkin bisnis kuliner Anda hadapi dengan sendirian. Dan dari pagi sampai sore, sampai malam Anda cuma nongkrong tiap hari di bisnis Anda. Itu sesuatu yang amat membosankan dan menjenuhkan lama-lama kalau Anda lakukan itu. Maka itu salah satu tantangan yang berikutnya. Yang keempat adalah yang dihadapi pebisnis kuliner pemula adalah tentang permodalan. Yang kelima, nah ini yang nantikan kita bahas. Yaitu bagaimana cara membuat produk di dalam bisnis kuliner. Nah, ini yang akan saya highlight di podcast kali ini adalah tentang bagaimana menciptakan produk untuk bisnis kuliner. Dalam rangka mendapatkan konsumen baru untuk menghadapi kompetitor-kompetitor yang di sana. Di dalam produk ini, apa sih yang jadi tantangan hambatan oleh teman-teman yang masih pemula ini? Yang pertama, kalau kita masuk ke produk yang sangat unik gitu, pasarnya jadi kecil. Sampai susah mendapatkan pelanggannya. Tapi kalau kita masuk ke produk yang sangat jenerik, yang hampir setiap hari dimakan orang, yang konsumen kok itu lagi, itu lagi. Contoh misalnya gini, kok di dekat sini restoran seafood kok nggak ada ya tentang ikan? Ikan-ikanan kok nggak ada yang buka ya? Restoran besar kok jarang yang buka tentang ikan ya? Restoran atau kuliner yang paling banyak adalah daging ayam. Nah, asal kalian tahu di Indonesia, konsumsi daging paling besar itu adalah ayam. Nah, kalau kita mau masuk pasar ayam, pasarnya gede. Tapi pemainnya juga banyak. Konsumen juga jadi bosan. Ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi. Tapi kalau berbisnis yang tadi ikan-ikanan, sedikit pesaingnya. Tapi, saya tanya Anda, Anda berapa banyak hari ini mengkonsumsi ikan dalam sepekan? Kecil kan jumlahnya kan? Nah, ini ada dua tantangan. Ada tantangan nih, kalau mau masuk ke daging yang jenerik, artinya misalnya pasarnya besar yaitu ayam, nanti konsumen jadi bosan. Kalau mau masuk ke menu yang spesifik, itu nggak dimakan sama konsumen setiap hari. Nah, apa yang harus dilakukan? Sekarang, kita akan ngobrol dengan salah satu tamu saya yang saya undang, yaitu Chef Akbar. Beliau seorang chef dan seorang entrepreneur di kuliner. Yuk, kita ngobrol bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Chef Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dadi Zegifli. Akan dekat, Mas. Oke, sorry, sorry. Diulang, diulang. Ini bukan non-mukhrim yang harus dijauhin. Dekat-dekat nggak apa-apa, Mas. Dekat-dekat nggak apa-apa, ya. Dekat nggak apa-apa, ya. Chef, 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 chef. Tadi saya perusahaan membahas tentang kuliner. Makanya saya undang bintang tamu. Bukan bintang sih ya, tamu aja lah ya. Nggak usah pakai bintang ya. Jangan bintang. Bulan. Oh, benar. Saya undang tamu yang cukup kompeten kita membahas tentang kuliner. Mas Akbar, boleh diceritain dulu, Mas. Background chef-nya ini, Mas. Jadi sebenarnya saya itu lulusan universitas di Australia. Degree yang saya ambil itu sebenarnya Bachelor of Business. Oh, bukan kuliner ya? Jadi dia Bachelor of Business in terms of hospitality management. Oke, bisa dijelaskan. Jadi degree-nya dapatnya management business. Cuma spesifikasinya kita ke hospitality. Oh, hospitality. Berarti bukan tentang chef. Bukan. Awalnya bukan di chef. Oh, awalnya bukan di chef. Awalnya di hospitality itu. Oke. Jadi setelah kita masuk ke hospitality, terus kita dapat kerjaan di hotel dan segala macemnya, saya tertarik di F&B. Oh. Food and beverage. Nah, ketika saya kuliah, waktu saya sekolah, itu memang harus masuk ke semua lini. Jadi room division, food and beverage. Jadi kita tahu di hotel itu skemanya seperti apa. Oh, artinya tahu semuanya dulu. Dan itu benar-benar praktek secara langsung. Jadi berangkat dari cuci piring, terus di laundry, bersihin kamar dan segala macem. Caranya bersihin kamar mana. Jadi detail, kita tahu detail di situ. Nah, setelah di situ, baru kita tahu sebenarnya passionnya kita lebih kemana. Nah, antara ke room division kah, bagian housekeeping, atau reservasi, segala macemnya. Atau lebih ke arah food and beverage. Oh, housekeeping itu juga ada passion ya. Passion saya membersihkan kamar gitu. Jadi kebetulan mas, saya itu orangnya kan kompetitif ya. Nah, di sekolah saya itu orang-orang itu berlomba-lomba untuk mencari sertifikat. Mencari gelar ibaratnya gitu. Jadi semakin kita kerjanya bagus di sekolah, itu dapat sertifikat. Nah, itu cari kerja di luar itu gampang. Dan gajinya lumayan gede. Waktu di Australia seperti itu. Cara kerjanya mereka seperti itu. Itu di Australia ya? Itu di Australia. Nah, habis dari situ, terus saya waktu itu magang di hotel. Tertarik sama F&B. Oke, karena udah mencoba berbagai macam tempat di hotel. Kemudian ada satu bidang, ini kok kayaknya saya klik banget di situ ya. Ya, benar banget. Nah, akhirnya saya mulai mendalami di situ. Yang pertama, auto didak dan segala macem. Sampai akhirnya saya balik ke Indonesia. Setelah saya balik ke Indonesia, saya buka bisnis. Moshi Moshi Ramen. Oh, balik ke Indonesia buka Moshi Moshi Ramen. Nah. Oke. Nah, di Moshi Moshi Ramen itu saya merasa, saya masih belum fully potential, maksudnya apa ya. Potensi yang saya punya itu masih belum saya maksimalkan. Akhirnya saya berangkat ke Singapura. Saya ambil Ramen MasterChef. Oh, tahun berapa tuh buka Moshi Moshi Ramen? Balik ke Indonesia. Tahun 2016. 2016. Di kota? Malang. Di kota Malang. Oke. Nah, habis itu saya ngambil course dari Ramen Master di Jepang. Tapi tempatnya di Singapura. Oh, jadi kuliah sekolah lagi, course, spesialis ramen aja? Spesialis ramen. Spesialis ramen? Satu minggu. Oke. Spesialis ramen. Jadi benar-benar saya kuliah gimana caranya bikin kaldu, caranya bikin topping, caranya bikin mie, dan segala macemnya. Oke. Dan saya minta request langsung sama Ramen Masternya. Saya minta yang halal. Oh, karena isunya salah satunya ramen itu banyak titik kritisnya ya? Benar. Banyak bahan-bahan yang nggak bisa dikonsumsi sama umat muslim. Misalnya apa mas? Misalnya mirin. Oke. Mirin itu kayak sake. Terus pork dan beberapa seasoning-seasoning yang mereka memang likely ada alkoholnya. Oke, berarti memang dari sana bawaannya ramen ini sebenarnya sudah nggak halal dulu ya? Benar. Benar, benar banget. Padahal kalau misalnya itu digunak, dikonversi ke sesuatu yang halal, bisa jadikan rasanya nggak sesuai dengan sana dong? Benar. Terus gimana cara mas Akbar? Nah, itu visi saya. Jadi visi saya adalah gimana saya bikin bisnis, terutama ramen, yang bisa dinikmati sama semua orang. Terutama apalagi di Indonesia, mayoritas muslim. Kenapa nggak gitu? Nah, akhirnya disitulah kerja keras saya di research and development. Oke. Sampai akhirnya saya memutuskan, wah saya harus berangkat mencari ilmu. Oke, makanya ke Singapura itu. Benar. Dan saya request disitu. Nah, ketika saya request. Loh, itu kursenya privat atau gimana? Nah, biasanya itu isinya itu 5 orang, 10 orang, sampai 12 orang. Ketika saya request halal, nggak ada yang mau daftar. Kecuali saya. Jadi, saya benar-benar private, sendirian, by one gitu sama ramen masternya. Berkah ya buat anda ya? Itu dia. Jadi benar-benar attention di detail, maksudnya close attention. Kita bisa benar-benar tanya langsung, apa-apa benar-benar kita kerjain sendiri. Kan kalau dikelaskan mungkin dibagi ya, ayo kamu yang bagi ini, 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 ini. Ngerjain ini, ini. Ini nggak benar-benar saya dari nol sampai terakhir saya kerjain semua. Oke. Berapa tuh biaya ya mas? Kuliah? Waktu itu sekitar... Tahun 2016-an tadi ya? Ya. Sekitar 50-an. 50 juta ya? Itu belum nginep ya? Itu belum termasuk... Belum termasuk nginep, pesawat, kecuali lain-lain ya. Oh mungkin sampai 70-100 gitu ya? Ya, seminggu di sana ya sekitaran segitulah mungkin. Tapi ya demi perjuangan gitu maksudnya mas Adi. Kenapa nggak? Kan ilmu ya, sifatnya ilmu kan long last gitu. Jangka panjang. Apa di Indonesia nggak ada course yang lebih murah gitu? Kenapa kok sampai kejar yang mahal dan sampai ke Singapura? Saya sebenarnya gini, di Indonesia sendiri itu edukasi halal itu malah minim sebenarnya mas Adi. Wah gitu ya? Ya. Di Singapura itu saya respect. Karena orang benar-benar menghargai pilihan halal sama yang tidak halal. Kalau masuk dari Singapura, datang ke food court. Bahkan tray yang halal sama yang tidak halal itu dipisahin. Jadi kalau kamu habis makan nih sesuatu yang halal. Jadi ditumpuknya itu di... Kan kalau di jalan kan kebiasaan self-service ya? Ditumpuknya di tray yang halal. Yang non-halal ditumpuk di non-halal. Karena mereka kalau kita ngomong halal, benar-benar dijaga kehalalannya mas Adi kalau di sana. Bukan cuma dari bahannya aja ya? Bukan dari bahannya aja. Dari pegawainya. Di telah ah, maksudnya diselidiki ya. Pegawainya memelihara anjing apa enggak. Oh, sampai sebegitunya? Sampai sebegitunya di sana. Wow. Di sana tuh ada namanya MUIS. Majelis Ugama Islam Singapura. Ugama? Yes. Majelis Ugama? Yes. Majelis Ugama Islam Singapura. Nah di situ tugasnya ibaratnya kalau di sini kayak MUI lah. Majelis Selamat Indonesia. Itu tugasnya mereka untuk memastikan. Dan prosesnya memang sangat lama. Dan ketika saya ngimpor bahan baku yang otentik. Seperti soyu. Kecap asin Jepang. Yang produksi halal itu cuma di Singapura. Saya boleh sebut merek gak? Boleh, boleh. Mereknya Kikoman. Kikoman yang regular di luar sana. Yang dijual di supermarket. Itu tidak ada sertifikat halalnya mas. Sampai tahun 2019. Dan itu pun yang memberikan sertifikat halal Singapura? Yes. Nah sekarang Kikoman sudah mulai produksi di Indonesia. Akhirnya dapat sertifikat MUI. Dan itu pun taste-nya berbeda. Jadi saya HPP-nya agak tinggi memang. Karena saya ngimpor dari Singapura. Oke. Untuk bahannya yang halal. Mosi-mosi ramen ini tadi ya? Mosi-mosi ramen. Memang spesialis ramen? Memang spesialis ramen. Kenapa memilih ramen? Waktu itu saya tersepilih sama Naruto mas. Sesimpel itu? Sesimpel itu. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Oke. Saya ngeliat Naruto itu kalau habis training ya. Habis misi dia itu pulang ke Konoha. Pulang ke kampung halaman yang dicari. Itu pasti ramen. Itu menginspirasi Anda ya? Momen spesialnya itu adalah ketika dia itu makan ramen mas Dodi. Dia makan ramen itu yang enak banget. Saya itu jadi ingin makan ramen waktu itu. Akhirnya saya searching. Ternyata ramen itu gak halal. Saya tanya teman-teman saya. Kamu nonton Naruto gak? Nonton. Kamu tahu makanan kesukaan Naruto? Iya ramen. Kalau lihat Naruto makan ramen, pengen makan ramen gak? Pengen. Nah kenapa gak saya ciptain ramen yang halal? Iya, iya, iya. Gitu maksudnya. Mungkin kalau tontonan Doraemon Anda bikin Dora Yaki. Bisa jadi. Tapi melihat Doraemon makan Dora Yaki itu tidak menggiurkan. Beda ketika kita nonton Naruto, dia makan ramen itu membuat kita tergiur. Contohnya gimana? Jadi kayak slurpingnya gitu. Kayak gitu-gitu. Kayak ada ASMR-nya gitu ya? Nah ASMR, benar. Semua panca indera dimainkan itu ya? Benar banget. Oke, oke, oke. Hanya karena, oke. Berarti nanti ini bisa masuk ke salah satu metode workshop saya. Bagaimana cara Anda menemukan sebuah produk? Tontonlah film-film di luar negeri ya. Masuk-masuk. Itu salah satu cara riset ya. Ada juga anime yang dia, film kartun yang dia itu suka masak-masak. Dan di Youtube channel orang, dia meng-replika makanan yang dimasak di kartun. Yang nonton jutaan mas. Bahkan sekelas yang Master Chef itu Chef Arnold ya. Eh, Chef Arnold. Chef Arnold itu dia bikin masakan anime yang katanya ini bisa apa nggak dibikin. Ini dibikin sama Chef Arnold. Nonton jutaan. Sekelas Chef Arnold loh ya. Jadi saya membacanya adalah ketika saya punya ide dari Naruto. Saya lihat di Malang, ada belum ramen yang halal. Dan ternyata belum ada. Belum ada. Ya kenapa? Menurut saya ini opportunity. Kenapa saya coba gitu mas. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari saya gini. Biasanya seorang Chef itu kan punya idealisme. Harus bahannya yang begini-begini supaya mendapatkan premium TIS. Oke. Artinya itu HPP jadi mahal dong. Oke. Kemudian untuk kejualannya pasti juga mahal. Benar. Karena belum sewa tempat, gaji karyawan, resiko nggak laku dan lain-lain. Terus kemudian kalau itu semua bahan diturutin, kan jadi mahal banget. Artinya itu produk bukan untuk semua orang. Artinya jadi begitu kan. Bisa. Kemudian tapi di sisi lain, pasar punya idealismenya sendiri. Pasar punya kebutuhan. Yang kadang-kadang nggak met sama idealisme dari seorang Chef. Nah ini saya yakin ketika seorang Chef yang tadinya kursus aja, akademisi aja, kemudian masuk ke dunia industri dan mengenal konsumen, saya yakin punya pemikiran pasti berbeda nanti ya. Nah ini Mas Akbar sudah pernah sekolah dan menggunakan bahan-bahan yang keren-keren tadi premium. Kemudian ketemu dengan pasar, artinya sudah lima tahun bisnisnya berjalan. Pasti itu punya insight dong. Bagaimana memadukan antara idealisme dari Mas Akbar sama keinginan konsumen? Gimana Mas Akbar? Syaratnya jadi Chef itu yang pertama harus kreatif Mas Dodi. Layaknya mungkin praktisi branding atau marketing. Iya. Saya pikir bukan cuma Chef ya. Semua pebisnis pasti harus kreatif. Maksudnya akhirnya ketika kita ngomong pebisnis, dalam keadaan kepepet, itu kita harus bisa ngapa-ngapain aja. Nah seorang Chef, belum bisa dikatakan Chef, kalau dia tidak bisa menghasilkan sesuatu dari bahan-bahan yang ordinary menjadi sebuah masakan yang ekstra ordinary. Oke. Itu baru dikatakan Chef. Yang Handel. Nah, kalau saya punya prinsip adalah memanfaatkan produk-produk lokal. Salah satunya itu. Fresh ingredient. Jadi, nggak usah kita cari jauh-jauh yang fresh ingredient ya. Nggak usah cari jauh-jauh ke kota-kota lain. Apa yang ada di malam kita coba untuk recreate. Sesuatu yang dari simple, kita elevate to another level. Contoh. 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 Misalnya. Kita ngomong dalam konteks ramen ya Mas Akbar tadi. Benar. Kalau dari konteks ramen saya, kita bikin mie hitam. Mie hitam? Yes. Mie hitam itu biasanya kalau orang di luar negeri dia pakai tinta cumi. Untuk menghitamkan. Benar. Nah ini saya pakai merang padi. Oke. Merang padi yang udah dibakar itu, itu bisa menjadi bahan pewarna. Oke. Ya warna hitam dan dia punya kadar alkalin yang tinggi. Nah kadar alkalin itu gunanya untuk di mie, kekenyalan itu bertambah. Jadi nggak harus seteram-seteram ngikutin yang ada di luar sana. Benar. Kalau kita pakai tinta cumi, yang pertama mungkin bahannya susah. Susah, betul. Yang kedua pasti mahal. Cuminnya sendiri aja mahal gitu. Terus yang ketiga, perlakuannya juga susah. Karena kalau cumi kan amis kalau kita nggak bisa mengelola dengan benar. Nah ini yang harus diulik gitu. Dan saya lihat UKM-UKM di Malang terutama banyak yang dia pewarna merahnya pakai wortel. Pewarna hijaunya pakai bayam. Yang kayak gini-gini tuh banyak sebenarnya di Malang waktu itu. Saya tertarik. Jadi saya harus bikin dua macam mie nih minimal. Mie yang putih, yang original biasa, sama mie yang hitam. Artinya di ramennya sendiri tuh mie hitam tuh juga ada ya? Yes. Itu jadi salah satu menu kita. Dan orang beberapa cocok, yang suka kenyal gitu, oh aku suka mie hitam. Soalnya kenyalnya pas gitu. Atau orang yang mungkin agak sepuh, nggak suka ngunyah terlalu ini, oh pesannya yang mie putih aja. Oke. 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 Oke saya highlight tuh. Safe yang handal adalah yang bisa mengubah bahan ordinary menjadi extraordinary. Highlight. Penting. Mas Akbar kembali ke pertanyaan yang di depan tadi. Tentang pasar yang sempit dan pasar yang luas ya. Artinya kalau kita berbicara tentang produk yang unik gitu. Mungkin pasarnya sempit disatu. Yang kedua bisa jadi nggak sustainable. Karena nggak dimakan harian oleh konsumen Indonesia. Tapi produknya unik banget gitu. Tapi ada satu sisi, produknya biasa-biasa aja, tapi itu dimakan setiap hari oleh orang-orang Indonesia. Artinya kalau kita masuk ke produk yang jenerik tadi, ada kemungkinan besar di konsumsi harian, tapi ya produknya itu-itu aja. Kompetitornya juga banyak. Kompetitor jadi juga cukup banyak gitu. Nah dimana Mas Akbar bisa kasih tips nggak nih? Mana yang harus dipilih untuk teman-teman yang pemula? Apakah produk yang spesifik tadi atau produk yang jenerik? Marketnya jenerik tapi produknya spesifik. Marketnya jenerik tapi produknya spesifik. Misalnya contoh. Loading nih pikiran saya nih. Misalnya contoh gini. Ketika di Malang lagi rame mie pedes-pedesan ya. Oke. Kalau kita ngomong mie itu kan sebenarnya jenerik ya. Iya. Nah, tapi kita nyiptain produk yang spesifik. Makanya saya bilang, Oh oke, orang Malang ternyata setelah makan nasi mereka makan mie. Hobinya itu gitu. Jadi kalau nggak ada nasi, yang kedua itu adalah mie. Oh, maksudnya pilihannya kalau nggak ada nasi, mie sudah bisa menggantikan sekarang. Atau bahkan orang habis makan nasi itu masih bisa nyemil mie. Oke. Kayak gitu. Nah, saya berpikiran. Dari mie ini, apa yang bisa saya create? Something yang berbeda dari yang teman-teman yang lain. Kayaknya saya bilang, Oh, mie ramen. Sama terinspirasi sama Naruto itu tadi. Oke. Kayaknya mie ramen ini. Karena masih Asia. Tastenya masih Asia. Nggak jauh-jauh dari Indonesia. Maksudnya, Kalau Western kan orang masih ada yang kadang cocok, kadang nggak. Kayak gitu kan. Nah, kalau Jepan, Jepanis itu kan sudah terbukti. Di Indonesia diterima. Contohnya, Yoshinoya, Hoka-hoka Bento. Kayak gitu kan, Oke. Ini Jepanis tapi masih bisa diterima. Ya, karena masih mirip-mirip tuh. Nah, bener. Akhirnya saya masuk di ramen itu tadi. Nah, ketika masuk di ramen, Itu kan produknya spesifik. Bener. Tapi orang makan mie. Yang makan mie banyak. Oh. Itu maksud saya. Itu maksudnya gitu ya. Ya, bener. Jadi, Nah, Supaya, Supaya kita punya nilai jual yang tinggi, Itu tadi kita melalui proses R&D yang sangat panjang. Saya ingat teman saya, Namanya Bang Dimas Pangestu, Bilang ke saya, Saya tuh pengen punya bisnis kayak sampean gitu. Siapa temannya namanya? Dimas Pangestu. Dimas Pangestu. Oke. Itu bilang ke saya gini, Saya tuh pengen punya bisnis kayak sampean gitu. Loh, Kenapa Mas Dimas? Memang orangnya pengenan itu memang. Oh gitu ya? Iya, Emang orangnya pengenan. Jangan-jangan kenal Mas Dedy. Kenal saya. Itu juga pengenan orangnya itu. Karena apa? Barrier to entry-nya itu sangat tebal. Tidak gampang di copy sama kompetitor. Saya jadi mikir, Keren juga sih. Waktu itu saya gak mikir saya keren. Ketika Bang Dimas ngomongnya gitu, Saya jadi berpikiran seperti itu gitu. Oh jadi ternyata, After all these years I've been through gitu ya. Maksudnya dari R&D, Practicing, Sekolah dan segala macem. Itu membentuk barrier to entry yang sangat tebal. Jadi orang itu gak gampang untuk niru produk kita. Orang gak gampang ngambil customer-nya kita. Gitu-gitu ternyata. Oke. Teman-teman, Barrier to entry adalah Penghalang kompetitor baru yang ingin masuk ke Kategori kita. Itu namanya barrier to entry. Jadi kalau misalnya Anda mau bisnis, Misalnya, Misalnya nih Mas, Dimas, Eh Mas Dimas, Mas Akbar ya. Mas Akbar bisnis ramen. Kemudian ada kompetitor baru yang mau masuk di bisnis ramen. Wah ternyata gak bisa nih di bisnis ramen. Karena bahannya mahal, Gak bisa dapat supply-nya yang konsisten. Nah, Hal-hal tersebut itulah yang disebut dengan barrier to entry. Sehingga orang yang pengen membuka bisnis yang sejenis, Jadi mengurungkan niat. Karena barrier to entry-nya cukup besar. Itu definisi dari barrier to entry. Nah, Kembali lagi ke barrier to entry yang cukup tebal tadi. Proses menemukannya gimana Mas? Ya itu tadi. Dari saya setelah belajar dari mana? Dari Singapura. Singapura. Saya mendapatkan banyak metode yang baru. Mendapatkan banyak metode yang baru. Mendapatkan insight yang banyak. Tahun 2018 kalau gak salah. 18 atau 19 ya. Itu lagi hype-hypenya kopi susu di Malang Mas. Oke. Atau bahkan di Indonesia ya. Orang lagi girang-girangnya itu mengonsumsi yang namanya kopi susu. Terus saya bilang, Masa saya harus ikut-ikutan buka bisnis kopi susu? Terus dalam hati saya berpikiran, Loh aku ini kan seorang chef. Kenapa gak saya ciptakan sebuah menu, ramen, Tapi basicnya kopi susu. Akhirnya saya bikin yang namanya ramen latte. Wow. Ramen latte. Yes. Dan itu menu seasonal. Waktu itu hanya saya keluarkan dalam waktu 3 bulan. Oke. Oke. Saya tes pasar. Ibaratnya kalau kayak di Magdi itu mungkin kayak prosperity. Ya. Ketika apa, Imlek-an aja dia keluar. Betul, betul. Saya tes set 3 bulan. Saya tarik kembali menunya, Diprotes Mas sama customer. Di demo saya. Mas, menu ramennya mana? Mas, ramen lattenya mana? Ramen lattenya mana? Itu ramen latte benar-benar? Ramen kuahnya kopi susu? Jadi gini, Mie-nya pakai mie hitam. Mie-nya mie hitam, oke. Kuahnya kita pakai kuah susu yang creamy, Tapi tetap dengan kaldu daging. Oke. Ayam, topping ayamnya itu, Kita pakai metode sufit, Yang ibaratnya kita bisa nginjek flavor kopi ke dalam ayam. Wah, apalagi itu? Kalau dijelasin teknis kayak mungkin terlalu ribut. Intinya, saya bisa nginfuse rasa kopi ini ke dalam protein. Di dalam ayamnya? Yes. Wow. Dan itu ayamnya super juicy dan lembut. Karena proses masaknya itu slow and low. Jadi lama dan suhunya rendah. Jadi gak keras intinya gitu. Nah, itu yang ternyata menjadi favoritnya Mau si ramen? Customer sekarang. Oke. Yang pertama ada namanya Godsmack. Ya, itu menu andalan dari awal memang. Apa namanya mas? Godsmack. Godsmack? Iya. Apa tuh? Jadi kalau makan ramennya itu, Kayak serasa ditampar sama Tuhan gitu. Saking enaknya. Ini analogi. Tapi jadi bestseller, man. Godsmack itu. Pedas gak? Enggak. Karena kalau pedas itu kita relatif ya. Maksudnya kita sediain. Oke. Jadi gitu ya caranya ya. Barrier to entry salah satunya adalah dengan mengikuti trend tadi ya. Apa yang lagi hype. Kemudian kita jadikan itu sebuah edit value ya. Nilai tambah di dalam produk kita. Tapi produknya tetap masih ramen gitu. Iya. Jangan dirubah gitu. Benar. Jadi jangan ikutan bikin akhirnya di mosi-mosi ramen jualan kopi susu. Nah, betul. Karena ini seringkali banyak gitu. Benar. Jadi gimana cara ngambil value yang lagi trending sekarang? Kita masukin ke produk kita. Oke. Jadi masih terjaga DNA-nya. Masih terjaga positioning brand kita. Benar banget. Oke. Keren banget. Mas. Pertanyaan terakhir. Yes. Salah satu menjaga barrier to entry yang disampaikan oleh Mas Akbar adalah kita melihat trend di luar. Kemudian kita adopsi itu menjadi sebuah menu. Yang dimana menu itu dimodifikasi. Disesuaikan dengan yang lagi hype, yang lagi ngetrend. Kalau itu ditambahkan terus dalam menu di bisnis kita. Ini kan jadi banyak banget gitu menunya nantinya. Oke. Terus gimana cara Mas Akbar mengelola menu ini? Oke. Supaya gak terlalu banyak dijual. Yang pertama tuh gini Mas tadi. Kalau masalah hype itu kan jangka waktunya agak panjang ya. Menurut saya sesuatu yang hype itu mungkin lima tahun sekali atau tiga tahun sekali. Kalau masalah kita namain menu itu tuh kayak harusnya kalau di bidang kuliner itu gampang. Tinggal kita nanti lihat. Kita pakai Boston Matrix. Oke. Kita lihat mana menu yang laku mana yang profitable. Oke. Pakai Boston Matrix ya. Nanti saya tampilkan di sini ya Boston Matrix. Nah itu pakai itu. BCG. Boston Group Consulting. Nah itu kan kita tahu akhirnya mana yang jadi starnya, mana yang jadi horse-nya, mana yang jadi dog-nya. Nah kita pakai itu menu yang gak perform sekiranya gak perform kita memang ambil. Oh detektor. Yes. Nah tapi sebenarnya Mas untuk menjaga barrier to entry itu kalau untuk mas sekedar menu itu bukan hanya di situ gitu. Saya punya metode lagi di dalam perusahaan saya maksudnya di dalam restoran saya. Boleh di share atau? Boleh. Saya gak pernah menutup-nutupi resep ke karyawan saya. Oh gitu ya? Saya tidak pernah menutup-nutupi resep ke karyawan saya. Yes. Ini tak kasih resep. Resepnya kayak gini. Beginen. Jadi saya kasih buku resep ke mereka. Oke. Nah kalau orang ini kan pasti wis jerit-jerit Mas. Kalau orang di luar sana itu orang udah. Loh ya apa sih kamu tuh punya bisnis. Tapi kok resepnya kamu bagi-bagi ke karyawan dan segala macemnya. Nah untuk membangun barrier to entry itu sebenarnya menurut saya itu salah satu metode yang bagus. Kenapa? Agar. Hubungannya apa tuh? Agar si owner ini juga menambah kapasitas. Si owner ini menambah kapasitas. Contohnya gimana? Contoh misalnya. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kita owner di kapasitas 50 nih. Oke. 1 sampai 50 kita di kapasitas 50. 50 ini kita kasihin ke? Karyawan. Karyawan. Oke. Mereka kita training dan segala macem. Oke. Mereka bisa menyamai kita. Oke. Taste, quality control dan segala macem bisa menyamai kita. Secara otomatis membantu. Betul. Dalam operasional lebih enak dan segala macem. Tapi juga risky. Betul. Riskinya dalam artian dia pindah keluar buka sendiri atau dapet investor. Betul. Betul. Iya. Tapi poinnya adalah ketika kita sudah ngasih 50 ke mereka berarti kita harus naik ke 60. Oh, berarti itu men-challenge diri. Itu dia. Jadi harus nambah kapasitas terus. Oke. Kalau nggak gitu, mati kita. Karena kita tidak melakukan improvement. Betul. Jadi, karyawan tim kita bisa seperti itu berarti kita harus bisa lebih. Nanti juga gunanya kita untuk men-challenge kita sendiri. Men-challenge diri kita sendiri. Supaya kita tetap upgrade. Nah, akhirnya disitu. Biar itu entry tambah lama malah yang ada tambah tebel bukan tambah tipis. Oke. Karena ketika dia, oke aku ambil resep nih. Dia mau buka di tempat lain. Ya, silahkan. Tapi lihat kapasitasmu. Kamu keluar dalam keadaan masih di 50. Sedangkan aku sudah ekspansi diriku sendiri itu di arah 70. Oke. Menurut saya sih salah satu metode yang maksimal seperti itu. Untuk menaikkan, apa? Memberable Barrier to Entry. Oke, oke, oke. Jadi jangan, jangan, apa ya namanya. Jangan khawatir lah. Apalagi masalah rejeki mas tadi. Betul. Mungkin tertukar. Dia keluar, dapet investor, belum tentu servisnya bagus. Belum tentu finance-nya dia bagus. Operasionalnya bagus. Karena dalam satu bisnis kan elemennya... Banyak sekali. Betul. Gitu mas Zadi. Oke, siap. Terima kasih banyak mas Akbar sharing-sharingnya. Nah, ini gini mas Akbar. Misalnya. Misalnya. Kan ada safe itu yang menerima konsultasi. Menerima jasa konsultan. Misalnya ada orang mau buka resto. Mas Telondong set up in menu tempat saya. Apakah mas Akbar menerima hal seperti itu atau enggak? Menerima. Oh, menerima. Menerima. Kalau mau menghubungi kemana mas? Kalau mau menghubungi, nanti di Instagram saya boleh. Oke, nama Instagramnya? Akbar Fajar A. Akbar Fajar A. Oke, catat ya teman-teman. Kalau teman-teman mau buka resto, mau konsultasi tentang menu, silahkan ke mas Akbar. Siap. Harganya anak DM sendiri aja ya. Prepot aja ya. Oke, terima kasih banyak mas Akbar. Sama-sama mas Zadi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah memberikan insight, ilmu, pengalaman kepada kita semuanya. Siap. Oke, teman-teman semuanya. Saya garis bawahi ada tiga hal yang saya dapatkan dari diskusi dengan mas Akbar ini. Satu, yang pertama adalah safe yang handal itu bisa mengubah sesuatu yang ordinary menjadi extraordinary. Yang kedua adalah marketnya generic tapi produknya yang spesifik. Nah, ini satu yang saya dapatkan baru nih dari mas Akbar. Yang ketiga adalah bagaimana cara membangun barrier to entry yang cukup tebal. Yang pertama terus mengupgrade diri, belajar. Dan yang kedua adalah tetap mengikuti dan melihat tren yang ada di pasar. Itu teman-teman semuanya. Kalau teman-teman merasa bermanfaat silahkan subscribe. Dan bagikan ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di podcast yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.